Oke lor, sesuai judulnya kita akan menghadapi macet ya lor Jadi saya akan kasih tips gimana caranya menghadapi macet di malam hari ya untuk jarak amannya Dan juga permainan koplingnya agar tidak pegal, ya ini kebetulan di depan macetnya joss Oke yang pertama, ini agak becek ya lor, saya bersihin dulu Ini wiper saya sudah waktunya diganti nih lor Kita main gigi 2 dulu nih, karena merayap ya lor Kita siap-siap di rem untuk kakinya, waspada di rem, agak lancar, gas lagi dikit Kopling bareng sama rem Untuk jarak amannya, biasa ketika ban mobil depannya tidak terpantau lagi di pandangan kita Itu sudah waktunya kita untuk berhenti Kalau misalnya pas jalan, itu minimal ada satu mobil lor di depan kita Jaraknya seperti ini Ini saya gigi 1 ya, agak digas dikit Masih gigi 1 ya lor Nah udah kayak gini kita netralin aja Nah kan enak kakinya Langsung di rem pelan-pelan Mulai melaju lagi, langsung gigi 2 gak apa-apa lor Karena mobil kita lagi jalan pelan Seperti itu ya Sengah kopling Gasnya dilepas aja Santuy Cuman Kita harus siap nge-rem Wiper saya sudah gerada geruduk ya lor Maaf untuk ketidaknyamanan Maaf Pak Jero, saya lewat dulu Ini kita masuk ke kiri ya lor Kita gak masuk ke sana Kontrol spion kirinya Nah ini macacilman panjang nih lor Nah kopling gas Kalau misalnya di tempat macet seperti ini lor Kita prinsipnya kalau misalnya gas dikit itu Bisa langsung netralin gak apa-apa Nah sehabis itu Kaki kirinya Ngasok bentaran Dan kita udah siap nge-rem Kalau gini kan pegel nih lor Setiap nge-rem Kita Jekopling Jekopling Nah ini jalanin lagi Nah ini saya contohin dulu untuk nginjek koplingnya Nah seperti ini lor Ini kalau seperti ini Kita sepanjang jalan misalnya macet terus Itu lumayan pegel banget lor Saya saranin Ini cuma perlu latihan dulu ya lor Jadi kalau misalnya Pakai cara yang saya saranin Kalau misalnya Kalian mau praktek Jangan langsung dipraktek pas macet Kalian latihan dulu gitu Nah ini masih pake kopling ya Kalau gini kan ketika jalan Cukup untuk gigi 1 Baru dilepas koplingnya Nah ketika nge-rem Diinjek lagi koplingnya Terus setengah kopling Kalau setengah kopling itu Untuk melaju Memang diperlukan ya lor Ini netralin aja dulu Nih saya kasih contoh ya Kalau misalnya kaki kanannya mau ngasoh lagi Rem tangan Nah ini udah jalan Masuk gigi 1 Rem tangan lepas pelan-pelan Setengah kopling Gas Nah seperti ini Langsung netralin lagi Nah Enak kan kaki kirinya ngasoh Dan kaki kanannya siap-siap nge-rem aja deh Prinsipnya kayak mobil-mobilan yang ditarik mundur itu lor Yang ditarik mundur Sret Ditarik mundur terus dilepas Nah dia kan ada tenaganya tuh Nah ini kurang lebih sama seperti itu Jadi tenaganya di awal aja Nih di awal aja tuh Abis itu udah Tinggal direm aja Nggak usah pake tenaga lagi Setengah kopling Untuk melajunya Perlu setengah kopling dulu ya lor ya Karena ini sangat pelan banget Nih maju di awal Udah netralin Nah Tinggal siap-siap nge-rem aja kaki kanannya Nge-remnya disesuaikan ya Disesuaikan ya Masuk lagi gigi satu Setengah kopling tambahin gas ya Nih Nah netralin lagi Kalau misalnya netral masuk gigi satu Netral masuk gigi satu Itu kan Butuh latihan ya lor Agar gesit gitu Netralin Lepas Masuk lagi Tinggal di gas Ada saatnya kita harus Memakai gas Untuk melajunya Dan ada saatnya kita Nggak usah Memakai gas ya lor Kalau misalnya kita memakai gas itu Kita melajunya agak Kencang gitu Dari pelan ke melajunya Agak cepat Jadi Nggak mau disalib gitu Nggak mau di Pokoknya pengennya rapet sama yang depan Cuman jangan rapet-rapet Nah Kalau ini Nah Dia melajunya pake gas juga kan Cuman mungkin metik ya Kalau ini yang depan Nah Netralin Kalau misalnya nggak pake gas Agak lama Nih saya contohin ya Nge-copling dulu Ini nggak pake gas nih Tuh Agak lama Karena kalau misalnya langsung dilepas Nanti mati mesin ya lor Hanya saja Kalau misalnya Ditanjakan Kita nggak bisa ya Kalau misalnya Copling dilepas doang Kita harus menggunakan gas Kalau misalnya macetnya ditanjakan Ditunggu aja ya lor Untuk rutenya Saya belum nemu Yang menanjak terus Enaknya sih Di Bandung ya Yang di Lembang gitu Nanti insya Allah Kalau misalnya Derajaki saya kesana ya Dan semoga macet Pas saya kesana Sabar aja lor Ditunggu Nah Kalau pelan-pelan gini Boleh Ditempel dulu Boleh enggak Kalau misalnya Kalian mau enak Kasih jarak aja Dulu ke depannya Di depannya Kasih jarak Baru kita jalan Jadi kita nggak perlu Setengah kopling Kelamaan Kita kasih aja ya lor Jangan arogan Kalau misalnya Macet gini Ada yang Ngeyel-ngeyel Seperti itu tuh Kasih aja Nggak apa-apa Kita nggak rugi Kok nggak Paling biar Macet kayak begini Jaraknya berapa meter sih Selisihnya Netralin Nah Enak kan Masukin lagi Satu Sambil digas Netralin lagi Jadi kayak mobil yang Ditarik mundur itu Tenaganya di awal doang Masukin Gas lagi dikit Netralin Kalau misalnya masih melaju Ya nggak usah direm Nanti dia Melaju sendiri Melaju sendiri gitu lor Untuk Mobilnya Udah Gini aja Tinggal menyesuaikan aja Kalau misalnya Udah lancar Untuk feeling depannya Di bumper ini Masih bisa maju lagi Ya lor Cuman saya saranin Kalau misalnya masih awal Untuk patokan Depannya itu Ketika ban Ban mobil Yang ada di depan kita Ban Yang di bawahnya itu tuh Ban belakang mereka Dia udah nggak terpantau lagi Nah itu Langsung kita Sudah waktunya berhenti Wow Barbar nih lor Geng motor lor Netralin ya Nah ini kan macetnya panjang ya lor Udah gitu hujan ya Nah ini langkah baiknya Kita Tetap tenang aja Santuy Dan juga mainin netralnya ini Kayak tadi Nah biar kaki kirinya Santuy Tinggal siap-siap Nge-rem aja Untuk kaki kanannya Oke ini macetnya Masih panjang ya lor Oke saya rasa cukup Untuk macetnya ya lor Ini ya gini-gini doang Udah Sampai Nanti jalan lagi Lancar Intinya gitu aja Yang tadi udah saya sampaikan ya Kita mainin netral aja Biar kaki kita nggak pegel Yang penting perlu latihan dulu Jangan langsung terjun di macet seperti ini ya lor Kalau udah pede Udah lancar Baru gas ken Untuk di Macetnya Oke saya rasa cukup ya Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Salam Tiga pedal